Halo re kali ini kita akan reaction ya video saya lima tahun yang lalu tentang memperbaiki CCTV yang rusak merk DSP atau CNP dan itu adalah CCTV yang umum digunakan ya waktu dulu mungkin untuk komponennya masih relevan digunakan pada saat ini ini adalah kamera DSP yang bisa kita perbaiki dengan kerusahaan video tidak keluar ya kalau yang tempore gilings itu shot terkadang kerusakan itu tidak sama ada yang akhirnya short ada yang tegangannya 0.2 untuk kamera CCTV DSP atau pada umumnya menggunakan IC chipsetnya Sony ya rata-rata sama deh eh tuh ya Sony CXD ya 3142 nah kerusakan itu kalau kalau shot biasanya ada desainernya tapi kalau untuk videonya tegangannya tidak keluar 1,2 itu berusahaan pada ilko ya raya nah ilko nya ukurannya adalah 220 mikro 4 volt dia seperti tabung namun tempel ya kalian bisa ganti untuk elektronik condensatornya atau yang dikenal dengan ilko itu menggunakan ilko yang dipasaran ya yang harganya sekitar 200 rupiah mungkin sekarang 500 rupiah ya jadi daripada kalian membawa ke safety center harus nunggu beberapa minggu Nah itu sangat tidak efisien ya di dalam pekerjaan kita yang di lapangan karena jangan sampai ke sampah menunggu itu lelah gitu kalian bisa perbeda sendiri dan kalian bisa membeli beberapa komponen untuk stok ya kan peralatannya juga tidak serumit yang kita bayangkan hanya solder timah avu saja nah kalau kalian punya alat punya punya alat untuk pengukur ilko itu malah lebih bagus ya jadi itu bisa mempercepat pekerjaan kita dan memberikan informasi yang akurat atas kerusakan dari komponen tersebut oke ini kita cabut dulu komponen ilko nya nah cara mencabutnya bisa menggunakan dua solder atau kalian bisa membeli solder yang capet ya yang memang diproduksi pabrik itu untuk dua kaki sebelum kalau kalian mengganti komponen yang rusak kalian bersihkan dulu ya timah-timah yang menempel di port cctv dengan menggunakan tembaga ya jadi itu juga bisa beli di alat-alat elektronik kompersi kompersi timah jadi kalau kita pakai yang toker itu itu kurang bersih saya sarankan memakai timah yang lempengan itu nah itu ikutnya yang sudah kita lepas setelah itu komponen yang lain dipersiapkan untuk penggantinya kita percepat videonya saja ya Rek ya nah ini Rek benar nah ini adalah ilko yang kita gunakan sangat umum sekali di toko elektronik pasti tersedia bukan bukan spare part yang sangat langka kita atau apa nah pastikan ukurannya sama ya Rek ya 220 mikro ya 4 volt oke nah untuk kaki ilko karena bawaan pabrik itu adalah tempel jadi kita ngakalinya adalah dengan menekuk kaki-kaki ilko yang yang bukan tempel ya Rek ya jadi seperti itu tadi kakinya bentuk nah coba saya undur lihat benar-benar ya jadinya seperti itu ya kakinya nah karena dia nempel jadi agak letter L gitu meletakkan plus pada plus minus pada minus atau positif pada kaki positif negatif pada kaki negatif oke kita percepat videonya Rek agar tidak terlama berikan sedikit timah di kaki-kaki tersebut karena tujuannya nanti ketika ditempel lebih mudah Rek oke kita percepat kita percepat lagi nah seperti ini ya jadinya Rek ya jadi bagipun ilko seperti ini pakai kaki itu terlalu tampak lebih besar namun tidak mengganggu peletakan pada casing CCTV yang gunakan apa namanya lem glugan ya agar kepalanya menempel di port dan tidak goyang kita percepat videonya Rek oke seperti itu cara memasang mengganti ilko pada kamera CCTV yang bisa nah lalu rakit kembali Rek ya seperti semula jangan lupa murbautnya dipasang agar tidak goyang kita percepat videonya Rek nah untuk pin-pin soketnya kembali akan semula Rek jangan lupa dipasang hehehe ok oke kita pasang adaptor untuk mengetes apakah penggantian ilfo itu efektif untuk memperbaiki kamera resistri yang rusak dengan kerusakan AV-out kecil di bawah 1V 0,8-0,9V saja tidak keluar dari TV harus 1,2V oke pasang adaptornya ke listrik 220V pasang kabel AV nah kita kita lihat ya hasilnya oke video saya gerakan dulu ke TV nah hidup ya Raya hidup ya itu layar putih karena memang kontras CCTV ke TV itu tidak bisa tidak mampu memberikan auto iris ya nah itu kita coba fokuskan lensanya nah kalian juga bisa memperbaiki kamera-kamera yang lain dengan cara yang sama Raya jadi rata-rata kerusakannya ya hanya itu-itu saja ya gitu loh desainer heliko tampil itu videonya sudah keluar itu nah cuma memang ada sinar gamanya ya jadi mempengaruhi di sisi TV tapi gue bukan perusakannya karena TV-nya oke sekian dulu Raya untuk ilmu yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua semoga selalu jaya dan sukses Raya sub indo by broth3rmax